seputar sepak bola Man City vs Sheffield United, The Citizens menang 2-0 berikut ulasannya Manchester City menutup tahun 2023 dengan kemenangan 2-0 atas Sheffield United Hasil ini membawa City mendekati Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris Plagamen City vs Sheffield dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium City mencetak gol di masing-masing babak Rodri membawa City unggul lewat golnya pada menit ke-14 Julian Alvarez kemudian menambah keunggulan City di paruh kedua Jalannya pertandingan, tampil dominan City sudah membuka keunggulan pada menit ke-14 Rodri membawa City unggul lebih dulu Rodri menggiring bola hingga mendekati kotak penalti Sheffield dan melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kanan Bola mengarah ke pojok bawah gawang dan tak bisa dijangkau oleh Westford Ringham City kembali memberikan ancaman Phil Foden memberikan bola terobosan kepada Bernardo Silva yang kemudian melepaskan tembakan dari sudut sempit Foderingham masih bisa menepisnya dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk City Memasuki babak kedua Phil Foden mendapat peluang bagus untuk menggandakan keunggulan City usai menerima umpan lambung dari Rodri Namun Foden gagal mengontrol bola dengan sempurna dan Foderingham bisa menggagalkan peluang City Dominasi City akhirnya berbuah gol kedua pada menit ke-61 Oscar Bob dan Foden bekerja sama di sisi kiri Foden kemudian melepaskan umpan ke depan gawang dan dituntaskan oleh Julian Alvarez City terus menjaga dominasi atas Sheffield Sementara Sheffield tidak punya banyak kesempatan untuk memegang bola Susunan pemain Manchester City Ederson Walker Trico Louis 68 Ake Akanji Gavardio Rodri Kovasis Rubendia 68 Silva Foden Grealish Bob 52 Alvarez Sheffield United Foderingham Bogle Baldock Robinson Rusty Thomas Norrington Davis 90 Norwood Souza Ben Slimane Archer 67 Brooks Osula Brewster 67 Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel info news official Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya